Selamat datang di channel Sorot Anime. Dengan topik pembahasan anime terbaru, yang pastinya menarik. Tapi sebelum masuk ke pembahasan sebaiknya jangan lupa tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Agar tidak ketinggalan update info terbaru. Terima kasih. Spoiler lengkap untuk manga One Piece 1077, menghadirkan cerita yang menegangkan terkait apa yang terjadi di Pulau Egghead. Seperti yang diperlihatkan sebelumnya, kekacauan terjadi di pulau tersebut. Kekacauan terjadi setelah ada sosok misterius yang muncul, dan mengacaukan semuanya. Sosok misterius ini memerintahkan Seraphim untuk menyerang seluruh kru CP0 dan semua orang yang ada di sana. Bahkan, sosok misterius ini juga kemudian melakukan berbagai tindakan yang mengerikan lainnya. Contohnya adalah menyabotase sistem pertahanan, menyerang Edison, mengurung Vegapunk yang asli beserta para agen Ciperpol, dan sebagainya. Para fans pun kemudian penasaran dengan apa yang terjadi selanjutnya di sana. Dan akhirnya, Oda Sensei memberikan perenjelasan terkait hal tersebut dalam spoiler lengkap pada One Piece 1077. Dan berikut adalah pembahasan spoiler One Piece chapter 1077. Poin yang pertama, yaitu peristiwa yang lebih mengerikan dari Ohara. Spoiler lengkap One Piece chapter 1077 dibuka dengan memperlihatkan apa yang terjadi kepada Sentomaru. Kondisinya masih kritis setelah diserang oleh Rob Lucci sebelumnya. Lalu, dia pun memerintahkan seluruh pekerja di pulau tersebut untuk pergi. Karena, menurutnya, situasi saat ini jauh kemungkinan akan jauh lebih buruk dari Ohara. Sentomaru sempat memberikan penjelasan singkat tentang peristiwa apa yang terjadi di Ohara dahulu. Namun, yang menarik adalah menurut Sentomaru, yang akan terjadi di Eget akan jauh lebih mengerikan dari Ohara. Hal ini berdasarkan fakta bahwa World Government sudah mempertimbangkan resiko dan juga berbagai kemungkinan lain, yang mana kemudian jadi alasan mereka memburu Vegapunk. Berdasarkan hal tersebut, artinya World Government sudah siap dengan berbagai kemungkinan terburuk. Poin yang kedua, yaitu Zoro sadar akan kelemahan dari Seraphim. Pertarungan antara Rob Lucci, Luffy, Kaku, dan Zoro menghadapi SBR dan S-Hawk, berlangsung sangat alat. Semua serangan yang mereka lancarkan kepada kedua Seraphim tersebut tidak memiliki dampak apapun. Hal ini membuat mereka sangat kesal. Namun, kemudian Zoro sadar bahwa ada kemiripan antara Seraphim tersebut dengan King yang mana kemudian dikonfirmasi oleh Saka. Menurutnya, Vegapunk memang sengaja menambahkan, atau menyampurkan DNA Lunarian untuk memperkuat para Seraphim. Zoro pun akhirnya memberikan cara bagaimana menghadapi para Seraphim, yaitu dengan menunggu api di punggungnya padam. Terdapat momen konyol di mana Lucci, Kaku, dan Luffy marah terhadap Zoro yang seharusnya sadar sedari awal jika mereka memiliki ciri-ciri yang sama dengan King dan DNA Lunarian. Poin yang ketiga, yaitu seluruh kru ditaklukkan Seraphim. Kekalahan akhirnya harus dirasakan juga oleh kru topi jerami yang lain, yang tersebar di seluruh pulau. Sebelumnya, mereka memutuskan untuk berpencar demi mencari keberadaan Vegapunk yang asli. Tetapi, mereka kemudian harus bertemu dengan rintangan berat, mulai dari sabotase sampai penyerangan Seraphim. Dan seperti yang sudah diduga, jika Seraphim terlalu kuat bagi mereka. Baik S-Snack ataupun S-Shar, mereka sama-sama sulit untuk ditaklukkan. Yang terjadi justru mereka yang harus kalah dalam pertarungan tersebut. Nami sendiri sudah berusaha untuk menyerang S-Shar, tetapi yang terjadi justru Seraphim ini berusaha untuk menyerang Balik. Beruntung, Sanji datang tepat waktu. Kelompok Usop, Frankie, dan Lilith juga mengalami hal yang sama saat berhadapan dengan S-Snack. Poin yang keempat, yaitu buah iblis S-Snack lebih efektif. Dalam pertarungan kelompok Usop dan S-Snack, terdapat sebuah hal yang menarik. Kekuatan buah iblis Meromero milik Seraphim ini diperlihatkan jauh lebih efektif terhadap berbagai kalangan. Hal ini terbukti bagaimana seluruh anggota kelompok ini berubah menjadi batu. Seperti yang diketahui, jika buah iblis Meromero yang asli yang dimiliki oleh buah Hancock, akan memiliki efek ketika seseorang menggunakan nafsunya. Mereka yang kagum akan kecantikan dari buah Hancock, biasanya akan terkena efek dari buah iblisnya. Namun, hal ini berbeda dengan apa yang terjadi kepada S-Snack, di mana dia tidak memanfaatkan hasrat untuk mengubah seseorang menjadi batu. Seraphim ini justru memanfaatkan kepolosannya untuk mengubah Usop dan yang lain menjadi batu. Inilah alasan mengapa kemudian orang yang sebelumnya tidak terpengaruh oleh kecantikan, seperti Usop, akhirnya mampu terkena efek dari buah iblis Meromero nomi. Poin yang kelima, yaitu Saka akhirnya tewas. Momen mengejutkan sekaligus mengerikan, terjadi di akhir chapter 1077. Saka mengatakan bahwa dia mungkin tahu di mana keberadaan Vegapunk yang asli. Dia pun kemudian pergi ke sebuah ruangan gelap di bawah tanah. Ternyata, itu merupakan tempat bekas penelitian buah iblis Vegapunk. Saka kemudian menemukan Vegapunk yang asli beserta para agen Ciperpol yang dikurung di sebuah ruangan. Namun, Vegapunk kemudian melihat ada sosok misterius di belakang Saka. Dan momen mengerikan pun terjadi di mana Saka tertembak di bagian kepalanya. Nampak dia mengeluarkan darah, yang artinya kemungkinan besar Saka tewas akibat hal tersebut. Yang menarik dari momen tersebut adalah, senjata yang digunakan untuk menembak Saka adalah pistol biasa bukan pistol modern. Apakah artinya sosok misterius ini adalah karakter manusia, dan bukan satelit Vegapunk? Sosok misterius yang ada di pulau Egghead, benar-benar membuat situasi tidak terkendali. Semua pihak nampak tidak berdaya menghadapi sosok misterius ini. Apakah dia merupakan salah satu agen yang diutus oleh world government? Atau justru dia memiliki niatan jahat lainnya? Menarik tentunya untuk melihat seperti apa kelanjutan cerita dari peristiwa ini.